Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terus kita lagi 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 Terusnya Terus kita Yang Terus ya Terus kita Terus kita Nabi Terus kita Nabi 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 Kita Nabi 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 Gak boleh, jujur banget Atau Gak selamanya dusta Di apain, dilarang Ada juga yang dibolehkan Ustaz Yang keduanya Sifat mustahilnya Khyanah Lawan dari Amanah Khyanat, berarti gak jujur Gak amanah Nah, ini juga kita Gak boleh, hyanat Kalau orang udah percaya Orang memberikan amanah Kepada kita, ya Jalankan amanah tersebut Dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan tuntunan Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Assalamualaikum Walbalada Jadi Nabi gak ada yang hyanat Gak ada yang bohongin, gak ada Nabi Gak ada yang Gak bener semuanya Ben Bener Walbalada Mustahil juga Para Rasul itu, Pak Bodoh Lawan dari Patona Patona Cerdas Balada Bodoh Ya, kalau Rasul bodoh Sedangkan Rasul itu Kemimpin dunia Ah Ahera Bagaimana bisa memimpin Tuh, ya Pemimpinnya enggak Enggak pinter Tuh, ya Wal Wakits Manusya'in Dan Menyemunyikan sesuatu Sesuatu maksud apa? Wahyu Mima umiru Bitabligi Dari apa yang diperintahkan Bitabligi Untuk disampaikannya Tuh, ya Jadi Nabi Enggak ada yang Menyembunyikan Wahyu Semua Wahyu yang Diterimanya Yang wajib Disampaikan Ke umatnya Dia sampaikan Ya Enggak ada yang Di apa Disembunyiin Enggak ada yang Disampaikan Bukan begini Ntar kalau gue sampaikan Kemampuannya sama Mbak Gua Ntar lagi Ntar akhirnya Kekayaannya sama Mbak Gua Jangan Enggak boleh begitu Makanya kita juga Boleh enggak Menyembunyikan ilmu Enggak boleh Kecuali ada ilmu Ilmu yang memang Orang lain Enggak boleh tahu Boleh Disembunyikan Tapi kalau ilmu Yang kaitannya Ada manfaatnya Enggak boleh Kita Menyembunyikan Ilmu Harus Disampaikan Jadi kesimpulannya Sifat wajib Bagi Rasul Ada empat Mustahilnya Juga ada Empat Yang pasti ada Sidik Amanah Patona Tabli Yang tidak ada Kazib Kianat Balada Kitman Walaupun ada Pada manusia Enggak ada Pada Rasul Ada pada Manusia Biasa Nah Sebaiknya Bukan sebaiknya Wajib Kita untuk Apa nih Meninggalkan Kazib Meninggalkan Khyana Meninggalkan Balada Jangan 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 Menyembunyikan Setelah Belajar Apa yang Kita Dapatkan Sampaikan Kalau Ilmu Itu Bermanfaat Kalau Ilmunya Enggak Bermanfaat Jangan Jangan Disampaikan Jangan Dipraktekan Pada Orang Lain Kalau Yang Jelek Kenapa Karena Setiap Apa yang Kita Contohkan Ke orang Lain Kalau Yang Bagus Walaupun Kita Sudah Meninggal Orang Lain Ngamalkan Dapat Bonus Kita Pahala Sebaliknya Kalau Kita Mencontohkan Yang Jelek Kita Udah Meninggal Apa Yang Kita Contohkan Diamalkan Itu Juga Sama Dapat Imbalan Cuma Imbalannya Apa Dosa Makanya Jangan Sampai Kita Berbuat Salah Yang Andai Kata Kita Berbuat Salah Yang Tahu Kita Aja Sendiri Orang Lain Ngeboleh Kenapa Khawatir Kalau Orang Lain Tahu Meniru Hal Hal Yang Negatif Lebih Mudah Dibanding Meniru Hal Yang Baik Kalau Yang Negatif Orang Gampang Apalagi Yang Berbuat Salah Orang Yang Dipandang Tuh Dia Aja Begitu Apa Gue Tuh Begitu Tapi Giliran Yang Baik Apa Dia Bilang Ya Pak Terus Jumlah Pinter Jumlah Emang Kongnya Orang Ini Tuh Giliran Kebaikan Begitu Tapi Giliran Kejahatan Apa Giliran Tujuh Aja Begitu Apalagi Gue Tuh Gak Mikin Lagi Itu Makanya Jangan Sampai Kita Berbuat Salah Orang Lain Meniru Kesalahan Kita Supaya Gak Ketiru Berusaha Hidup Ini Selalu Apa Yang Kita Ucapkan Apa Yang Kita Lakukan Harus Semuanya Benar Walaupun Gak Benar Banget Manusia Biasa Ada Kesalahannya Nah Imbalannya Walaupun Kita Udah Meninggal Kebaikan Ada Kejahatan Pun Juga Ada Tuh Kayak Anak Nabi Adam Setiap Pembunuhan Yang terjadi Hari ini Maka Putranya Nabi Adam Siapa yang Bunuh Si Habil Apa Si Kobil Kobil Itu kebahagiaan Berapa Ratus Tahun Bukan Si Kobil Mudah-mudahan Sifat Wajib Nabi Bisa Kita Tiru Dalam Kehidupan Kita Dan Sifat Mustahilnya Dapat Kita Hindari Sampai Ada Pada Diri Diri Kita Walaupun Kita Manusia Biasa Demikian Tahlim Pada Malam Hari ini Mudah-mudahan Apa yang kita Pelajari Mendapat Diri Allah S.W.T Mari kita Berdoa Pada Allah S.W.T Dan Umur Kuatkan Iman Islam Kita Diberikan Daki yang Banyak Dan Halal Pribada Pada Allah S.W.T Dan Dimatikan Dalam Husnul Khotiman Kalimah Tauhid La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah S.W.T Munggu Mahdi Nabi Man Hadayit Wabina Biman Abayit Wata Biman Tawalait Wabarik Lana Bima Adayit Wabina Syaroma Kodayit Rabbana Tina Bid Dunia Hasana Wabilla Arati Alhamdulillah Rabbil Alamin Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh